Halo Youtube, sebelum kita lanjut di video ini, kita intro dulu, oke? Di EGF Adventure, kita sering bercamperfan tuh. Nah, camperfan adalah sejenis kegiatan adventure yang dimana memakai mobil untuk medianya. Ke gunung, ke pantai, ke Mars, ke laut aja, banyak tuh. Camperfan sama motorhome itu beda. Bedanya jika camperfan itu bisa untuk semua mobil bisa menjadi camperfan. Tapi kalau motorhome, untuk beberapa jenis mobil aja, terutama mobil-mobil yang super gede. Contoh seperti E-Love atau Grand Max. Karena definisinya, motorhome itu semua aktivitas dilakukan di dalam mobil. Berbeda dengan camperfan. Dan jika camperfan itu terbiasa memakai tenda atas. Atau jika mau masak nih, mau masak itu di samping mobil, di belakang mobil. Dan jika motorhome, semua aktivitas kegiatan sehari-hari di dalam mobil. Mulai dari mencuci piring, mandi. Jika mandi kan termasuk ada kamar mandi di dalam juga. Untuk cuci-cuci, di dalam ada washtub di motorhome itu. Untuk tidur juga ada bed cover dan lain-lain. Dan rak-rak pun, kompartemen-kompartemen. Dan kompartemen itu bisa diisi buku-buku, lalu baju-baju kalian, dan lain-lain. Dan definisinya seperti itu. Perbedaan antara camperfan dan motorhome. Dan untuk kesempatan kali ini, kita hanya membahas camperfan saja ya. Untuk motorhome, karena kita belum punya motorhome. Jadi kita bahas camperman dulu. Kita bahas apa yang kita sudah punya aja dulu. Enam peralatan yang wajib ada di mobil camperfan. Yang pertama adalah awning. Ini merupakan aksesoris yang wajib ada bagi kalian yang ingin membangun mobil camperfan. Dan awning ini umumnya terbuat dari terpal. Terpal ataupun bahan polyester. Tahan air tentunya. Dengan berbagai ukuran yang diperlukan. Contoh di mobil saya ini. Di mobil saya terdapat awning. Awningnya bisa diputar ke belakang jadi agak lebar. Dan bisa berteduh. Mungkin 5-6 orang bisa berteduh di sana sambil duduk-duduk. Sambil bercengkrama, main remi, main judi. Bisa di sana. Yang kedua adalah meja dan kursi lipat. Di meja ini tentu sangat dibutuhkan sekali ketika bercamperfan. Karena berbagai macam benda yang kita sudah keluarkan dari mobil. Kita taruh di atas meja. Atau kita bisa memasak di meja. Selain awning, meja juga diperlukan ketika bercamperfan. Dan jangan lupa bawa kursi dong. Jangan bawa meja aja. Kursi terutama. Dan kursi ini, kalau punya GV Adventure sih. Dari mejanya, dari kursinya semua pakai sistem lipat. Jadi kursi lipat, meja lipat. Jangan lupa bawa kursi yang sesuai untuk penumpang kalian. Jangan sampai kalian pergi berlima, bawa kursi cuma satu. Egoi sekali anda. Jadi bawa yang sesuai seberapa banyak penumpang kalian. Yang ketiga, tenda. Di GV Adventure, kita pakai tenda atas. Dan banyak teman-teman dari kita pakai tenda bawah pun nggak masalah. Karena tenda itu sangat berfungsi kali ketika di malam hari untuk kita tidur dan lain-lain. Mungkin ganti baju, mungkin jika nggak ada toilet. Nah, ada tenda ini. Dan di dalam tenda itu, biasanya kalian harus menyediakan sleeping bed untuk cuaca dingin. Dan juga matras mungkin atau bantal. Bantal yang tiup juga agar tidur kalian itu nyenyak. Dan untuk tenda. Tenda itu ada dua macam. Tenda atas yang di atas mobil atau RTT, biasa dibilang. Dan tenda bawah. Dan tenda atas dan di bawah ini perbedaan harganya cukup signifikan. Karena tenda atas ya lumayan mahal juga. Untuk tenda bawah, kita sering pakai Naturheight. Naturheight itu 4%. Di harga Rp 1.400.000. Jadi Rp 1.400.000.000. Kalau tenda atas nih, yang di GV Adventure, ya mungkin yang lain ada, yang lebih mahal juga ada. Mungkin yang lebih murah juga ada. Tapi di GV Adventure kemarin kita belinya Rp 17.500.000. Jadi Rp 17.500.000. Tapi worth it sekali sih. Kita nggak repot-repot. Karena tinggal buka, langsung bisa masuk. Jadi untuk situasi urgent atau kedinginan pun, kita cepat-cepat masuk tenda juga bisa. Dan untuk pengemasan, untuk packing ketika kita kembali pulang, itu pun juga sangat ringkas sekali, sangat cepat sekali. Dan untuk yang keempat adalah matras dan sleeping bag. Matras ini fungsinya untuk kita kegiatan outdoor. Contoh kita di luar tenda, matras bisa digelar di atas rumput untuk kita bercengkrama dengan pasangan sambil minum-minum. Minum kopi maksudnya ya. Ini jangan salah, ini temulawak loh. Temulawak jangan salah. Kita good boy kita. Bercengkrama, ditemani alam atau di samping api unggun, kita ngobrol-ngobrol cantik, ya kan? Ngobrol-ngobrol santai. Kita pakai matras juga bisa. Matras juga bisa dibuat untuk tidur di dalam tenda. Agar mungkin jika tenda bawah, kita nggak pakai matras, kemungkinan itu agak kurang empuk. Karena nggak semua tanah, medan yang kita pakai kemperven itu rata. Kadang juga ada batunya, mungkin apa. Kan sakit juga tuh dadanya. Jadi matrasnya sangat diperlukan. Dan sleeping bag juga. Sleeping bag itu untuk cuaca dingin. Cuaca dingin ekstrim, kalian wajib memakai sleeping bag. Agar tidak hipotermia. Kemarin tuh teman-teman dari GF Adventure. Kakinya nggak bisa digerakin sampai ditaruh di kompor. Nggak ada otak gitu emang. Nah, itu salah satunya fungsi dari sleeping bag. Dan kemarin kita lupa bawa sleeping bag. Seharusnya sih bukan lupa. Karena kita terlalu menyempilikan. Karena untuk kemperven di awal-awal, di gunung-gunung yang pegunungan yang MDPL-nya rendah, di angka 1000-1500, kita nggak bawa sleeping bag. Dan kemarin di Ranupani ternyata ketinggiannya 2100 mdpl. Dan kita nggak bawa sleeping bag waktu itu. Dan alhasil ya terlalu dingin cuacanya. Saking dinginnya minyak pun sampai beku. Minyak loh itu beku. Jadi pagi-pagi mau masak itu minyak, nunggu minyak kering dulu. Kita panasin dulu. Yang kelima, perlengkapan memasak. Perlengkapan memasak menjadi perlengkapan yang juga wajib ada di mobil camper van. Kita bisa membawa kompor portable, gelas, piring, alat masak. Dan jangan lupa gas itu, gas high cook, gas portable juga. Dan peralatan lainnya. Contoh, ember kah? Atau pisau untuk mengiris-iris. Dan bahan baku tentunya logistik. Dan jangan sampai bawa cooking set, tapi nggak bawa logistik. Makan apa kalian? Yang keenam, Aksesoris terakhir ini wajib dibawa di tempat camper van. Yaitu peralatan mencuci dan tempat sampah. Kenapa sangat-sangat diperlukan? Karena kita memiliki pendawan seperti pendaki. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Jangan ambil apapun kecuali gambar. Jangan bunuh apapun kecuali waktu. Sebagai manusia yang baik, kita wajib menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Terkadang hal sepilih seperti ini masih belum disadari oleh kebanyakan orang ketika berkema. Banyak dari mereka yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga meninggalkan kotoran serta plastik-plastik yang susah terurai. Ditinggal begitu saja oleh para camper van atau para pendaki. Usahakan jika kalian keluar dari tempat wisata itu, tempat camper van itu kalian membawa sampah kalian dibuang di tempat sampah. Dan jika tempat wisata itu menyediakan sampah untuk penampungan, ya kalian buang di situ saja. Dan tolong dirawat benar-benar alam bebas kita. Sebetulnya alam bebas itu bukan tempat wisata. Alam bebas itu adalah rumah. Dan sekian dari saya yang telah memberikan informasi 6 peralatan yang wajib dibawa ketika kalian camper van. Sekian dari saya. Saya GIF Adventure. Go have fun. Duh linku, semangatmu.